Sektor perdagangan, investasi, dan perindustrian akan bersinergi dalam agenda pemulihan ekonomi. Salah satunya melalui presidensi G20 yang menjadi momentum bagi Indonesia menggerakkan sektor swasta mencapai pembangunan berkelanjutan. Pemerintah menggelar inaugurasi kelompok kerja perdagangan, investasi, dan industri dalam menyosong presidensi G20 untuk pemulihan ekonomi global. Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi BKPM, dan Kementerian Perindustrian akan bersinergi menggelar Trade Investment and Industry Working Group yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Perdagangan dan sektor swasta lain sangat penting untuk pemulihan ekonomi karena mengandalkan APBEN saja tidak akan cukup. Jadi ini merupakan suatu bagian yang sangat penting dan sangat bahu-bahu antara perdagangan dan investasi juga terhadap perindustrian. Ini merupakan nilai tambah yang luar biasa dan ini merupakan sebenarnya kesempatan buat Indonesia meniga kali lipatkan GDP per kapitanya dalam waktu yang singkat. Sementara itu, Menteri Investasi Kepala BKPM menyampaikan fokus pemerintah dalam momentum G20 adalah mendorong investasi berkelanjutan dan inklusif. Indonesia harus memainkan peran terdepan dalam mendorong green energy karena sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yang luar biasa. Nah, Alhamdulillah kita itu dikasih nikel untuk mobil. Kita dikasih lagi angin yang kuat, matahari yang kuat. Nah, sekarang ini lagi kita menyusun. Bagaimana caranya agar investasi dalam negeri dan luar negeri bisa kolaborasi? Indonesia menjadi tuan rumah dan memimpin pertemuan G20 TIIWG dan membahas kebijakan setiap negara untuk pulih kembali relevan dengan konteks inklusif ramah lingkungan dan berkelanjutan.